Apakah Facebook bisa digunakan untuk menghasilkan uang? Jawabannya adalah bisa. Lalu kalau misalnya bisa bagaimana caranya? Hari ini saya akan bongkar teman-teman rahasia yang tidak banyak diketahui oleh orang lain bahwasannya Facebook bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Itulah kenapa di Facebook ada satu menu yaitu menu tontonan, menu video yang seperti ini. Mungkin kalian berpikir, ah ini cuma fitur Facebook saja. Dan kalian harus tahu juga teman-teman untuk apa Facebook menyediakan fitur ini. Kalau bukan digunakan untuk para konten kreator bisa menghasilkan uang. Lalu bagaimana caranya? Saya akan bongkar hari ini. Namun sebelum kita mengetahui caranya lebih lanjut, saya akan menunjukkan kepada teman-teman ada satu channel Youtube. Nama channel Youtubenya ini adalah Rusli ID. Silahkan kalian tonton saja untuk video lengkapnya itu ada di sini. Di sini dia membuat sebuah video yang berjudul cara mendapatkan uang dari Facebook dengan cepat. Dan di kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman bahwasannya dia benar-benar mendapatkan uang dari Facebook. Bahkan untuk satu bulan dia berhasil mendapatkan 70 juta. Kalian pikirkan saja kalau misalnya kita bekerja dengan gaji UMK yang hanya 3 juta sedangkan Rusli ID ini. Teman-teman perlu ketahui hanya dengan mengupload video di Facebook dia berhasil menghasilkan uang sampai 70 juta hanya dalam waktu satu bulan. Kalau misalnya kalian tidak percaya silahkan kalian simak saja untuk videonya. Saya akan tunjukkan langsung biar kalian percaya. Saya akan naikkan terlebih dahulu untuk kualitas videonya. Dan saya akan putar juga untuk volumenya biar kedengaran sama teman-teman ya. Sekarang mari kita buka. Di sini saya bakal tunjukkan ke kalian untuk bulan ini alhamdulillah sekali teman-teman ya. Jadi dari gajian yang jutaan bahkan puluhan juta bisa kalian dapatkan dari Facebook ini. Kalian bisa lihat sendiri untuk bulan Agustus ini perkiraan pendapatan saya di sini 4.841 dolar. Luar biasa teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau di rupiah kan mungkin sekitar coba ya kita langsung saja 4.800 saja ya. Tuh 4.800 sekitar 70 jutaan teman-teman. Oke saya rasa cukup sampai di situ teman-teman ya. Ini adalah bukti yang sudah nyata dari channel Youtubenya Rusli ID. Dimana dia sebulan itu bisa mendapatkan uang sampai 70 juta per bulan. Nah buat kalian yang ingin mengikuti channel Youtubenya silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Kemudian tinggal kalian tonton videonya. Dan saya nah kali ini teman-teman saya akan bongkar caranya bagaimana kita bisa menghasilkan uang melalui Facebook. Nah kita bisa belajar dari orang-orang yang telah sukses di dunia apa namanya di dunia Facebook. Nah di sini Rusli ID tadi dia memiliki pen spek juga teman-teman. Silahkan kalian tinggal kunjungin saja untuk pen speknya. Nah ini adalah pen speknya. Kita akan sedikit untuk melihat apa sih yang di uploadnya dari Rusli ID ini ya teman-teman. Dan ternyata di sini dia bermain game dan juga mengupload video. Jadi untuk video ini nah seperti ini teman-teman ya. Pada dasarnya ini merupakan video orang lain teman-teman ya. Hanya saja di ini di edit seperti itu. Kemudian ditambahin juga untuk wajahnya di sini. Nah apakah ini bisa? Nah ini bisa teman-teman yang penting untuk videonya itu kita percepat. Apakah ini masuk ke dalam video re-upload? Untuk masuk ke dalam video re-upload atau tidak saya tidak tahu teman-teman. Tapi yang jelas banyak sekali konten-konten video yang seperti ini teman-teman ya. Ini seperti video re-action. Nah video reaksi seperti itu ya. Jadi kita memberikan reaksi terhadap video ini. Nah untuk cara mengedit video ini. Itu buat kalian yang belum tahu kalian bisa menggunakan yang namanya aplikasi pengedit video. Bisa menggunakan KineMaster. Bisa juga menggunakan Kepkat. Itu terserah kalian mau mengedit videonya gimana. Yang jelas untuk videonya itu kalian harus cari terlebih dahulu. Di sini dia mereview film dan juga kejadian video-video unik teman-temannya. Video-video unik yang ada di internet begitu. Nah ini kan film nih teman-teman. Ini film dibuat sedemikian rupa. Diedit terlebih dahulu. Kemudian dari film yang sudah diedit ini. Kemudian ditambahkanlah muka kita. Nah ini kan bisa. Nanti tinggal orangnya itu tinggal ngomong. Nah saya akan tunjukkan dulu. Nah disini untuk audio yang digunakan. Itu merupakan audio dari Google itu bisa ya. Menggunakan sound of text juga sebenarnya disini. Bisa. Yang penting kita mereview film ini. Apakah diperbolehkan? Ya teman-teman diperbolehkan. Karena ini termasuk ke dalam alur cerita film. Mereaksi film menceritakan tentang apa namanya lebih tepatnya itu. Sinopsis dari film tersebut. Apakah itu enggak masalah? Disini sama sekali enggak masalah teman-teman ya. Asalkan kita betul-betul menceritakan isi dari film tersebut. Nah seperti itu. Kita mereaksin. Lalu kalau kalian sudah mendapatkan gambaran terkait dengan. Oh video yang seperti ini yang boleh di upload. Langkah selanjutnya apa? Untuk langkah selanjutnya itu. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Cara mengedit untuk videonya itu. Seperti apa? Nah mengedit videonya itu. Disini saya menggunakan kinemaster ya. Untuk mengedit videonya itu. Ya kalian tinggal gunakan aja yang 16 banding 9. Nah disini teman-teman. Saya akan rubah terlebih dahulu untuk video-video saja. Misalnya itu seperti ini. Nah misalnya kalian disini punya video seperti itu. Nah seperti ini videonya. Ini kan video. Kemudian untuk yang selanjutnya ini tinggal kita edit saja. Kita tambahkan lagi. Untuk yang selanjutnya ke lapisan layer. Kalian terserah untuk milih video yang mana yang ingin kalian masukin. Yang penting ada video yang keduanya lah intinya gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya ini tinggal kalian kecilkan saja gitu. Nah bisa kalian taruh disini. Nah seperti itu dia teman-teman ya. Jadi tinggal nanti kalau di play. Nah kayak gini. Coba kita play. Nah jadinya itu seperti ini. Nah yang penting letaknya ini adalah ada disini kah. Tapi isinya itu ya video kalian. Ada rekaman wajah kalian. Seperti itu teman-teman ya. Oke itu adalah cara untuk mengedit videonya. Yang selanjutnya bagaimana cara menghasilkan uang melalui Facebook. Yang selanjutnya kalian harus membuat yang namanya penspec teman-teman. Harus membuat penspec. Dan penspec kalian itu harus ada menu yang namanya dashboard profesional. Nanti kita akan mendapatkan menu dashboard profesional ini. Dan kalian bisa langsung ke monetisasi. Yang penting yang pertama. Kalian harus buat terlebih dahulu penspec atau halaman Facebook. Karena disini lebih mudah teman-teman untuk. Sekarang itu sudah diturunkan pengikut. Dari yang sebelumnya hanya sampai 10 ribu pengikut. Sekarang menjadi 5 ribu pengikut. Dan harus ada 60 ribu menit ditonton. Untuk video on the mount. Atau siaran langsung. Ya seperti itu. Video on the mount itu adalah video yang seperti biasa. Yang kita upload. Bukan cuma siaran langsung. Nah ini adalah rahasianya bagaimana cara kalian menghasilkan uang di Facebook. Yang pertama kalian harus membuat penspec atau halaman Facebook. Buat kalian yang belum tahu cara membuat penspec atau halaman Facebook. Kalian saya akan tunjukin kali ini caranya. Tinggal pergi saja ke ini teman-teman. Lalu disitu kalian akan melihat ada halaman. Nah tinggal yang selanjutnya. Kalian tinggal buat saja. Buat halaman. Nah seperti ini. Buat saja kalian mau halaman apa. Terserah tinggal kasihkan nama seperti itu. Pilih saja selanjutnya. Lalu pilih kategori. Disini kalian tinggal ikut-ikutkan saja. Apa maunya. Apa yang diminta. Kalian tinggal pilih ikut-ikutkan saja. Secara otomatis nanti. Kalau sudah kalian isikan. Pilih saja selanjutnya. Nah ini. Tinggal kalian pilih next-next-nextkan saja. Lewati masukkan juga nomor telepon. Dan secara otomatis. Disini kita telah berhasil membuat halaman. Hanya seperti ini saja. Dan selanjutnya. Kita harus upload video di halaman ini. Untuk menghasilkan uang ya. Untuk menghasilkan uang di Facebook ya. Kita harus upload video. Atau kita melakukan siaran langsung. Atau kita bermain game. Menggunakan penspek ini. Nah ini penspeknya sudah jadi. Nih. Dan penspeknya ini langsung ada mode dashboard profesionalnya. Nah langsung ada fitur monetisasinya. Nah ini dia. Ini adalah caranya. Untuk menghasilkan uang dari Facebook teman-teman ya. Semoga kalian mengerti dengan. Apa yang saya jelaskan kali ini teman-teman. Nah teman-teman semua. Ini adalah peluang yang bagus. Untuk kita menghasilkan uang di Facebook. Jadi silahkan kalian coba saja. Terserah kalian mau upload video apa saja itu. Itu terserah teman-teman. Terserah kalian mau upload video apa saja. Asalkan kalian uploadnya itu setiap hari. Jangan pikirkan. Oh gak ada yang nonton. Upload aja. Terserah. Terserah kalian mau upload apa aja. Oke teman-teman semua. Itulah dia ya. Tutorial dari saya. Semoga ini memberikan informasi yang sedikit. Bisa memberikan. Membuka pemandangan kita. Bahwa dengan Facebook. Kita itu bisa menghasilkan uang. Hanya dengan Facebook. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan sampai berjumpa lagi dengan saya. Di video yang selanjutnya.